Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dibetik dari gempak yang bertajuk Zahira McWilson. Dedah Sazeline Zainal pernah berkongsi sesuatu. Pemergian Aliyah Rahama, Sazeline Zainal bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat, tetapi turut dirasai oleh pelakon Zahira McWilson. Menurut simot naik di IG story, Zahira sempat berkongsi satu kiriman ucapan ringkas beserta sebuah video pendek sewaktu dia dan Aliyah Rahama dipertemukan dalam sebuah drama. Jelas Zahira dirinya sentiasa mengingati pribadi Aliyah Rahama sebagai seorang yang bersemangat dan mempunyai yang impian tinggi selain memiliki suara merdu. Saya sentiasa teringat bagaimana awak pernah beritahu saya tentang harapan dan impian awak. Saya sentiasa teringat yang saya beritahu awak mempunyai suara yang merdu setiap kali menyanyi. Saya sentiasa teringat betapa semangatnya awak setiap kali di set penggambaran. Kami rakyat Malaysia bangun pagi ini Jumat menerima berita sedih pemegianmu kongsi Zahira. Dalam masa sama, Ektub berusia 28 tahun ditutup menitipkan doa agar roh Aliyah Rahama ditempatkan dalam kalangan insan yang beriman. Semoga awak tenang di sana, sayangku Alin Sazlin awak akan sentiasa diingati. Terima kasih pernah menjadi adik saya walaupun sekejap tambahnya. Terdahulu, jenazah Aliyah Rahama Sazlin selamat di kebumikan di Tanah Perkuburan Islam, EU 4, Taman Keramat, Kuala Lumpur, kira-kira jam 10.05 malam Jemaat. Ratusan hadiran termasuk ahli keluarga, sahabat, dan rakan selebriti yang datang bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Aliyah Rahama. Itu sejak hari ini, sekian dan terima kasih. Berita hari ini dibetik dari gempak yang bertajuk Zahira Mark Wilson, gedah Sazlin Zainal pernah berkongsi sesuatu. Pemergian Aliyah Rahama, Sazlin Zainal bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat, tetapi turut dirasai oleh pelakon Zahira Mark Wilson. Menurut simuat naik di IG story, Zahira sempat berkongsi satu kiriman ucapan ringkas berserta sebuah video pendek sewaktu dia dan Aliyah Rahama dipertemukan dalam sebuah drama. Jelas Zahira dirinya sentiasa mengingati pribadi Aliyah Rahama sebagai seorang yang bersemangat dan mempunyai yang impian tinggi selain memiliki suara merdu. Saya sentiasa teringat bagaimana awak pernah beritahu saya tentang harapan dan impian awak. Saya sentiasa teringat yang saya beritahu awak mempunyai suara yang merdu setiap kali menyanyi. Saya sentiasa teringat betapa semangatnya awak setiap kali di set penggambaran. Kami rakyat Malaysia bangun pagi ini Jumat menerima berita sedih pemergianmu kongsi Zahira. Dalam masa sama, Ektubusia 28 tahun itu menitipkan doa agar roh Aliyah Rahama ditempatkan dalam kalangan insan yang beriman. Semoga awak tenang di sana, sayangku Alin Sazlin awak akan sentiasa diingati. Terima kasih pernah menjadi adik saya walaupun sekejap tambahnya. Terdahulu jenazah Aliyah Rahama Sazlin selamati kebumikan di Tanah Perkuburan Islam EU4 Taman Keramat Kuala Lumpur kira-kira jam 10.05 malam Jumaat. Ratusan hadiran termasuk ahli keluarga, sahabat, dan rakan selibriti yang datang bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Aliyah Rahama. Itu saja hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.